assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel hamdan youtuber gimana kabarnya sobat sehat semuanya seperti biasa saya menjawabkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah mendukung channel saya dengan cara like subscribe memberikan komentar dan share video saya ke sosial media yang lainnya jangan lupa saya mengutuhkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah berbagi pengetahuannya dan yang paling utama adalah semoga keselamatan dan kesehatan tetap ada pilih diri kita semua amin ya berbahagia nah seperti biasa saya akan menjelaskan mengenai di Microsoft Excel dipilih kali ini saya akan menjelaskan penggunaan rumus n juga or ini saya ada saya siapkan ya tabelnya tabel sehari-hari ini kita pengen ceritanya ini kita pengen beli laptopnya ada empat ya survei keempat toko atas karena secara online kita surveinya di online aja ya biar mudah nih ini kita kasih warna dulu ya merah merah kondisi yang diharapkan nah kita sebagai pembeli itu tuh punya kondisi yang diharapkan spesifikasi laptopnya bagus harganya murah nah itu ya ini yang nanti yang akan kita gunakan rumus n dan orang ini biar mudah warnanya nih biar kelihatan menarik apa ya ini ini aja lah apa nih Oke itu aja ya ini biar beda juga warnanya kita ngasih apanya wah more color nah ini hijau nih wih biar enak ya kasih warna dulu nih biar enak lihatnya oke sekarang kita mulai ya penggunaan rumus n kalau ininya sedikit karena kita saya memberikan contoh yang sedikit mungkin bisa mudah ya kita manual tapi kalau terbayang kalau teman-teman mempunyai data yang banyak misalkan di sebuah pekerjaan perusahaannya tukang ratusan ini kita nggak bisa punya manual pasti ada sesuatu yang salahnya kelewat kita harus menggunakan rumus nah ini rumus n dan orang n itu bahasa sederhananya jika semua kondisinya adalah sesuai maka hasilnya true ini bisa digunakan nih if all conditions are true then the result is true kondisi yang kita harapkan dari spek itu adalah seperti ini ya speknya bagus nih harganya murah maka ini bisa nih n kalau kita di laptop satu karena sesuai dengan yang diharapkan maka hasilnya akan true ya kondisinya udah sesuai semua semuanya ya semua kondisinya sesuai yang kita harapkan hasilnya adalah true ya kalau di or nggak bisa or juga bisa jika salah satu kondisinya adalah sesuai maka hasilnya true ini sesuai ini malah dua-duanya jadi hasilnya true ya di or juga kalau salah satu bisa masuk nih contoh yang kedua nih laptop yang kedua itu speknya bagus cuma harganya mahal nah dirumus n nggak bisa hasilnya nggak bakal true ini hasilnya pos karena kondisinya di n itu mintanya semua kondisinya sesuai cuma ini kan hanya salah satu yang sesuai ya speknya bagus cuma harganya mahal tapi kalau di or ini akan masuk nilainya bakal true nah terus yang ketiga nih ini laptopnya udah jelek mahal lagi wah ini nggak bisa nih di rumus n dia kondisinya kondisinya tidak sesuai yang kita harapkan di or juga nggak masuk salah satu yang kita harap nggak masuk nih malah dua-duanya tidak deh kita harapkan tidak sesuai dengan harapan kita ini hasilnya bakal false ya dua-duanya nah di laptop yang empat udah jelek tapi murah nah dirumus n ini nggak bisa nih hasilnya false karena hanya salah satunya yang masuk kondisi seperti yang kita harapkan murah doang tapi speknya jelek nggak bisa nah sedangkan di or ini bisa nih masuk salah satu jika salah satu kondisinya adalah sesuai maka hasilnya adalah true untuk rumus or if any conditions are true then the result is true nah biar mudahnya kita langsung aja pakai rumus ini pertama-tama letakkan dan mouse di kursor ya kursor diesel yang kita masuk kan kita isi disini kan lalu kita menuju ke menu formulas disini kita klik langsung pilih logical ini masih masuk logical ya n false if error if not if not or switch true x or sorry ini ya ini masuk logical sekarang kita bahas n nah logikal satu nah ini ada di ketangga cek sweater all arguments are true and returns true if all arguments are true jadi arti secara kita bebasnya itu adalah jika kondisinya sesuai semua kondisinya sesuai maka hasilnya adalah true logikal ke satu nah speknya yang mana nih kita akan mau shorot laptop satu ya melihat speknya berarti c1 adalah di deh maksudnya laptop satu adalah di spesifikasinya yaitu di c6 nah spesifikasi yang kita harapkan adalah maksudnya apa bagus makanya logikal c6 sama dengan ya kita ketika karena huruf kita pakai tanah kotor Oh ya langsung ketikan bagus ya spek yang kita harapkan bagus logical kedua ini sini harga-harga itu itu ada di kolom harga laptop satu ya ada diesel d6 kelihatan di sini wish harga sel d6 d6 itu harganya pengen apa pengen murah ya di sini sama dengan tanda kutip murah ini bisa sampai beberapa sih sampai 255 kondisi ya kita contohkan doa logikal aja ya dua kondisi aja oke tapi oke Oh ini hasilnya udah kelihatan sebetulnya nih truk ya di sini kita pilih oke nah kita copykan kebawah nah penjelasannya adalah sebagai berikut spesifikasi bagus masuk nih harga murah masuk juga dua-duanya sesuai dengan kondisi yang kita harapkan makanya nilainya truk ya masuk ya ini laptop yang kedua bagus cuma dia mahal enggak masuk nih menggunakan rumus orang menggunakan rumus n karena hanya salah satu kondisi yang sesuai laptop yang ketiga udah speknya jelek harganya mahal juga ya ini enggak masuk apalagi nih dua-duanya tidak sesuai dengan kondisi yang kita harapkan nah yang keempat speknya jelek harga murah nah ini juga cuma salah satu jadi enggak masuk untuk rumus S rumus n hasilnya bakal false nah udah bisa dipahami ya 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 nanti diulang aja ya videonya kalau kurang jelas nanti di videonya diulangi nah sekarang rumus berikutnya or nah ini adalah jika salah satu kondisinya adalah sesuai maka hasilnya adalah true if any of the conditions are true dan the result is true ya langsung kita ketikkan aja ya formulas logical pilih or logical satu kita sorot nih sebagai patokan ya spesifikasi laptop yang pertama adalah speknya bagus kita ketikkan bagus yang kedua harganya harganya yang kita harapkan adalah murah kita nggak kutip seperti biasa mudah Oke hasilnya dekatan formula riset truk ya oke nah cekopi kebawah daftar pertama jika salah satu kondisi sesuai hasilnya tuh ini malah dua-duanya udah sesuai dengan kita harapkan sehingga hasilnya truk ya tapi yang kedua speknya bagus harganya mahal tetap hasilnya tuh karena ini salah satu nih masuk untuk Korea salah satu kondisinya adalah sesuai hasilnya truknya ini udah masuk yang harganya yang speknya bagus sesuai dengan kondisi yang kita harapkan yang ketiga nggak masuk udah jelas jelek mahal ya udah masuk hasilnya false laptop keong keempat spesifikasinya jelek harganya murah nah ini ini nilainya truk karena salah satu sesuai dengan yang kita harapkan Oke untuk sementara seperti itu yang dapat saya sampaikan jangan lupa berikan komentar ya di bawah dukung channel saya dengan cara klik tombol like lalu subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya semoga bermanfaat belai topik walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati